Terima kasih. Kepositif aktifnya itu ada 59 orang, ODP 129 orang, PDP-nya 243, dan OTG-nya 7. Ibu dan Bapak tentunya di dalam penanganan COVID-19 ini, Kota Bandung telah meliapkan 35 rumah sakit yang ada di Kota Bandung, yang semua 35 rumah sakit ini harus siap untuk menerima rujukan kasus COVID-19 ini. Walaupun ada dua rumah sakit terujukan nasional dari tingkat pusat, yaitu RSHS dengan rumah sakit Parolotin Sulu. Dan ada empat rumah sakit terujukan dengan SK Gubernur, yaitu Rumah Sakit Sariningsi, Salamun, Sartika Asih, dan juga RSUD Kota Bandung. Dan Ibu dan Bapak, kalau memang kita melihat bagaimana perkembangan COVID-19 ini, sejak terjadinya, sejak dimulainya, sebelum diberlakukannya PSBB, sampai lalu dilakukan PSBB Bandung Raya, yang dimulai pada tanggal 5 Mei, dilanjutkan dengan PSBB Jawa Barat, yaitu tanggal 19 Mei, PSBB Jawa Barat yang kedua, yaitu tanggal 29 Mei, dilanjutkan dengan PSBB Jawa Barat Proporsional, yang diberlakukan tanggal 12 Juni, dilanjutkan lagi dengan PSBB Jawa Barat Proporsional yang kedua, yang diberlakukan tanggal 26 Juni, dan sekarang penerapan AKB, sejak tanggal 27 Juni, tentunya kita melihat kasus per kasus lajunya ini semakin menurun. Mulai dari rajuh kasus positif, juga mulai dari laju PDP dan ODP, mulai dari belum diberlakukan PSBB, sampai diberlakukannya AKB ini terus menurun. Terlihat bahwa memang kasus yang meninggal di Kota Bandung ini ada 41 orang, dengan angka kematian kurang lebih 9,87%, lalu angka kesembuhan ada 74,21%, itu di 308 orang, dan tentunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, yang positif dirawat di rumah sakit ada 13 orang. Itu yang positif ya, jadi sudah confirm positif, sudah keluar hasil positifnya. Sedangkan yang PDP dan dirawat di rumah sakit, itu ada kurang lebih 161 orang, menyebar di berbagai rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Oleh karena itu tentunya ibu dan bapak, teman-teman media tentunya, yang perlunya menginformasikan sesering mungkin kepada masyarakat, bahwa dengan kasus yang sudah mulai bagus menurun ini, perlu kita pertahankan bersama. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga jarak 1-2 meter, dan mencuci tangan menggunakan sambun di air mengalir sesering mungkin. Itu yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat. Tentunya banyak masyarakat yang masih berkegiatan, karena memang sekarang sudah AKB, tidak PSBB lagi, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilonggarkan, dipersilahkan, tetapi tetap protokol kesehatan dijaga. Ibu dan bapak tentunya, pada kesempatan ini juga, kami ingin menyampaikan bahwa, bahwa ada beberapa yang memang ibu bapak, teman-teman media ketahui, bahwa di kota Bandung ini ada klaster baru, yang memang terjadi di kompleks secapa, perlu disampaikan juga, di mana memang tentunya, upaya kita di dalam, bukan mengantisipasi, ataupun merespon terhadap kejadian yang disampaikan itu, tentunya kami sudah melakukan tracing, sudah melakukan pemantauan, kepada masyarakat di sekitar secapa tersebut, lalu nanti kami akan melakukan rapid test, ke beberapa masyarakat di sekitar secapa itu, dan juga tentunya, kami menunggu daripada hasil rapid itu, apa tindak lanjut yang akan kami sampaikan. Di dalam penanganan kasus secapa ini, tentunya, karena memang itu langsung vertikal ke pusat, tetapi tentunya kami juga tetap melakukan penanganan ini di masyarakat sekitar, sehingga kami berkoordinasi dengan kewilayahan, yaitu dengan Kecamatan Cik Dadah, dan puskesmasnya kami berkoordinasi dengan puskesmas Cik Mudahit, di mana kewilayahan tersebut sudah membuat strategi sedemikian rupa, tentunya dengan buka-tutup satu pintu yang menuju secapa, lalu titik-titik mana yang memang harus betul-betul diawasi, begitu ya, dari tiga kelurahan, kan di sana ada tiga kelurahan, itu memang sudah dibuatkan strategi sedemikian rupa, dan Sabtu kemarin langsung dipimpin oleh Pak Sekretaris Daerah, memimpin rapat di Kecamatan Cik Dadah, sehingga tentunya rencana yang memang akan ditindaklanjuti oleh pihak kewilayahan, itu sudah terencana dengan baik. Selanjutnya, dengan instruksi daripada pusat bahwa setiap kabupaten, kota, setiap wilayah harus tetap melaksanakan agresif, tracing, tetap melaksanakan tes secara masif, tentunya kami selalu terus melakukan tracing kontak erat di wilayah masing-masing, puskesmas tentunya dalam hal ini, dan juga kami terus melakukan tes secara masif. Sampai tanggal 13 Juli kemarin, kami sudah melakukan rapid test sebanyak 27.931, di mana kalau menurut WHO, 1% dari jumlah penduduk ini tentunya sudah terpenuhi. Kalau kita mengacu kepada penduduk kota Bandung 2,5 juta, kita sudah melakukan rapid 27.931 ini, sudah kurang lebih 1,1%. Kalau swab, PCR, kami baru melakukan di 11.870, sehingga tentunya baru 0,4% dari jumlah penduduk. Sehingga hal ini tentunya kenapa bisa berbeda untuk swab ini, tentunya kami harus siap alatnya, dengan alat swab ini tidak sama dengan rapid, sehingga tentunya swab ini jauh lebih sulit untuk dipersiapkannya, dan juga dengan anggaran yang cukup besar kalau untuk swab ini. Alhamdulillah, kami sudah memiliki lab BSL 2, yang kemampuannya di dalam satu hari bisa kurang lebih 196 sampai 200 pemeriksaan, di mana pada awal kami memang menyanggupi untuk hasil ini 3 hari keluar, awal-awalnya, jadi belum banyak yang masuk. Berjalan, berjalan terus, sehingga banyak sekali sediaan-sediaan yang masuk, sehingga BSL kami mampu mengeluarkan hasil 3 sampai 7 hari, karena memang tergantung dari sediaan yang ada di lab tersebut. Dan Alhamdulillah, ini memang sangat-sangat berguna untuk menunjang pemeriksaan lab di kota Bandung ini, karena kita tidak perlu menunggu terlalu lama, sehingga kita langsung memeriksakan ke lab BSL 2 yang ada di kota Bandung ini. Dan tentunya, Ibu dan Bapak, di dalam COVID-19 ini, tentunya kita harus sama-sama berkomitmen, kita harus sama-sama faham bahwa kita harus selalu matuhi aturan dari pemerintah kota Bandung, aturan-aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kota Bandung, dan saat ini kita menuju ke AKB, dan tentunya Ibu dan Bapak pun, teman-teman media faham mana ada kelonggaran-kelonggaran yang memang sudah diizinkan oleh pemerintah kota Bandung, tetapi tetap protokol kesehatan secara ketat harus dilaksanakan. Itu mungkin info yang bisa saya sampaikan, nanti silakan berkembang di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.